Intro Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami hantarkan pada pagi hari ini mohon maaf layan batin kepada Bapak dan Ibu semuanya dan insya Allah pada pagi hari ini sebagaimana telah kami hantarkan dan sampaikan akan dilanjutkan dengan acara berantai yang diisi oleh guru kita yaitu Dr. Muhammad Haryadi MA dimana beliau akan melanjutkan tausiah beliau mengenai sirah ataupun kisah para sahabat-sahabat Rasulullah dan juga keluarga Rasulullah SAW namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang harus sedia meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, sama-sama kita menghantarkan sepenuh hati dan seterus doa kita semuanya, semoga Bapak dan Ibu senantias dalam rindungan Allah dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang Bapak dan Ibu kerjakan dapat sukses dapat berhasil dalam keridoan Allah SWT, dan kepada Bapak dan Ibu lainnya, bersama-sama kini kita mengikuti dan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustad Dr. Muhammad Haryadi dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita semua pada saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad Salam di-admit dulu Ustad Salam di-admit audionya Ustad Alhamdulillah Ustad, sudah lama sekali kita tidak berjumpa Ustad ya hampir satu bulan ya Ustad Satu bulan Iya, namun kami paham sekali bahwa Ustad sangat sibuk sekali dengan kegiatan dan urusannya sebagai dekan maupun sebagai da'i yang diminta pula tentunya memberikan tausiah di mana-mana dan baiklah Ustad pada pagi hari ini kami siap mendengarkan secara seksama atas apa yang Ustad sampaikan dan kita masih bersama 632 orang peserta pada pagi hari ini kepada Ustad kami persilahkan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi khamdan fi dunya wal akhira Asyadu an la ilaha illallah al malikul khakul mubin wa asyadu anna muhammadan rasulullah al mab'usu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamuddin yang sama-sama kita hormati Dr. Muhammad Hasanuddin Tayyib berserta tim NBO para penasehat yang kami muliakan para pendukung dan seluruh orang-orang yang menjadi bagian dari muhsinin dalam kegiatan ini para binaspuh Bapak Ibu sekalian yang kami hormati semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita menjadikan semua yang kita lakukan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin mohon izin nanti sambil kami membuka membuka apa namanya PPT ini membuka proper point insyaAllah pada kesempatan yang baik ini kami akan kembali membahas mengenai istri-istri Rasulullah salallahu alaihi wa sallam yaitu istri beliau yang ketiga yang bernama Zainab binti Jahshi jadi Zainab binti Jahshi ini merupakan sepupu dari Rasulullah salallahu alaihi wa sallam sendiri nanti kita akan hubungkan dengan beberapa ayat yang ada di dalam surah al-ahzab jadi dalam surah al-ahzab itu disebutkan bahwa Rasul diberi kebebasan untuk menikahi siapapun salah satunya adalah orang terdekat beliau yaitu Zainab binti Jahshi tapi nanti pada ayat yang lain juga disebutkan bahwa Rasul dibatasi dengan istri-istri beliau jadi kalau selama ini orang menganggap bahwa oh enak ya jadi Muhammad dia istrinya sembilan sementara umatnya hanya diperbolehkan istrinya empat dalam konteks ini dalam konteks ini kita harus memahaminya secara proporsional memahami secara proporsional itu apa artinya justru yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad salallahu alaihi wa sallam itu terbatas karena dia dibatasi dengan ma'dud yaitu orang-orang yang sudah dinikahi nanti orang-orang yang sudah dinikahi ini diberikan kekhususan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dinikahi lagi setelah dinikahi oleh Rasulullah salallahu alaihi wa sallam mereka menjadi umul mu'minin menjadi contoh dari ibu-ibu yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul walaupun berminat kepada perempuan manapun tidak akan boleh karena dia dibatasi dengan sembilannya itu maka Imam Mutawil asyarakat mengatakan Rasul itu dibatasi dengan ma'dud dibatasi dengan yang sudah ditentukan oleh Allah dan itu pilihannya itu ada pilihan pada Allah subhanahu wa ta'ala sementara kita sebagai manusia itu dibatasi oleh adat oleh jumlahnya jumlah yang diperbolehkan bagi umatnya itu hanya empat tetapi bukan berarti bahwa dia boleh nikah hanya empat dia boleh mencerai yang lain nikah lagi misalnya dari empat ini dua dicerai karena satu dan lain hal dan kemudian dia menikah lagi kemudian yang lain dicerai lagi dia nikah lagi dia bisa lebih dari sembilan hitungannya dan umatnya itu boleh memilih sesuai dengan kehendaknya tetapi kalau Rasulullah salallahu alaihi wa sallam tidak ini adalah pengantar menuju kepada apa yang terjadi pada Zainab binti Jahsi ini inilah satu-satunya umat Muhammad yang nanti dinikahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi selama ini mungkin para sesepuh yang ada di forum ini di NBO ini mungkin yang terbayang itu yang namanya pernikahan ya kita nikah seperti biasa ada walinya ada maharnya ada saksinya tetapi ternyata selain Adam alaihi salam itu ada ada orang yang spesial yang menikahkannya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dinikahkan itu dari langit tujuh inilah yang terjadi pada Zainab binti Jahsi oleh sebab itu posisi beliau ini menarik untuk kita untuk kita bicarakan pada saat ini menjelang kita datang bulan Ramadan insya Allah pada bulan yang akan datang Bapak Ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala siapa ini Zainab binti Jahsi Zainab binti Jahsi ini orang biasa dia adalah keturunan dari bangsawan Quraish keluarga besarnya Rasulullah s.a.w dia adalah sepupu dari Rasulullah s.a.w sendiri jadi anak dari bibiknya karena kakeknya beliau itu adalah Abdul Muttalib sama dengan kakeknya Rasulullah s.a.w dia lahir 590 Masai ataupun 33 tahun sebelum hijrah sementara Rasulullah s.a.w itu pada saat hijrah itu berumur 53 tahun jadi disini bedanya dia umur 33 Rasul berumur 53 kemudian nanti sebelum dia menikah dengan Rasulullah s.a.w nanti dia menikah dengan Zaid bin Harithah kita sama-sama ingat kita review ingatan kita Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Muhammad jadi dulu waktu zaman waktu zaman zaman masih menggunakan hukum jahiliyah yang namanya anak angkat itu boleh dinisbatkan kepada yang mengangkatnya maka Rasulullah s.a.w sempat mengangkat Zaid ini sebagai anaknya sendiri sama kedudukannya dengan anak kandung sehingga namanya itu adalah Zaid bin Muhammad sebelum Zaid bin Harithah lalu dalam perkembangannya kemudian hukum ini dianulir oleh Allah s.w.t di dalam surah ini berkaitan semua dengan surah Al-Ahzab jadi kalau kita membaca surah Al-Ahzab nanti ada di dalam ayat itu yang menyatakan ada satu ayat yang berkaitan dengan tiga hukum ayat itu berbunyi Udu'u li'aba'ihim huwa aksadu'indallah jadi anak angkat itu tidak boleh lagi pada saatnya dinisbatkan kepada kepada bapak yang mengangkatnya karena dia bukan bapak aslinya anak angkat itu harus dinisbatkan kepada kepada bapak aslinya bapak biologisnya maka Allah menyatakan Udu'u li'aba'ihim sebutlah mereka dengan dengan nama bapak mereka karena namanya bapaknya Zaid ini adalah Harithah maka Zaid bin Harithah menganulir dari yang sebelumnya diumumkan oleh Muhammad SAW bahwa itu anakku namanya sekarang Zaid bin Muhammad nanti dianulir setelah ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat lima ini turun Udu'u li'aba'ihim huwa aksadu'indallah karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah SWT ini sekaligus menghilangkan hukum anak untuk mendapatkan warisan dari orang yang mengangkatnya seandainya orang yang mau orang yang mengangkat anak itu pengen memberikan sesuatu karena cinta dia kepada anaknya tersebut maka dia boleh memberikan dalam bentuk wasiat tetapi wasiatnya itu tidak boleh dari sepertiga nah Zainab binti Jahsi ini Bapak Ibu sekalian Zainab binti Jahsi ini orang biasa tidak terkenal dia masuk Islamnya pun lebih dahulu saudara yang bernamanya Abdullah bin Jahsi Abdullah ini nanti meninggal dunia di perang Uhud lalu dikuburkan oleh Rasulullah SAW satu lubang dengan Hamzah nah ini untuk menegaskan kepada kita sebenarnya menguburkan seseorang dalam satu lubang karena terjadi gempa dan lain sebagainya itu boleh dan itu sudah terjadi pada masa perang Uhud apa yang menarik dari beliau ini karena dia orang biasa keislamannya juga biasa tidak ada yang istimewa biasa-biasa saja sampai pada saatnya ketika sudah pindah ke Madinah lalu terjadi peristiwa dimana Rasulullah SAW harus menikahkan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah tadi lalu dilihat-lihat oleh Rasul ditimbang-timbang segala macamnya yang dipilih oleh beliau itu adalah Zainab bin Jahsi setelah itu Rasul menyatakan kepada Zainab Rasul mengatakan aku ingin meminangmu untuk anak angkatku yang bernama Zaid bin Harithah lalu Zainab karena dia ngerasa bahwa posisinya itu tidak seimbang dengan Zaid tidak sekufu kalau bahasa kita tidak imbang lah dari sisi bahwa dia orang merdeka dia seorang bangsawan Zaidnya ini adalah bekas Buddha walaupun dia hidup bersama Rasulullah SAW tetapi dia tetap maulah maulah itu bekas Buddha yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW lalu dalam dalam jawabannya itu Zainab sempat mengatakan lastu binaki binaki hatihi saya tidak tertarik untuk nikah sama dia ini biasa kalau kita tawarkan anak kita untuk nikah kan belum tentu dia kalau apalagi apalagi mengenalnya seperti itu maka tentu dia akan mengatakan ah enggak deh ada enggak yang lain nah kan begitu tapi Rasulullah SAW menegaskan bal fangkihihi tidak sebaiknya engkau tetap menikahi dia lalu dia bertanya apakah ini perintah ya Rasul apakah ini perintahmu sebagai Rasul nah disitu lalu Rasul mengatakan iya ini perintahku sebagai Rasul apa yang apa-apa artinya disini Bapak Ibu sekalian disini artinya bahwa ketika Allah sudah berkehendak dan kehendak itu diteruskan oleh Rasulullah SAW siapapun dia manusia tidak bisa dia menolak daripada keinginan itu maka ketika Rasul berdiskusi dengan Zainab seperti itu turun ayat apabila Allah sudah menetapkan sesuatu kepada seseorang disampaikan sesuatu itu oleh Rasulnya maka kita tidak punya pilihan sebagai orang mu'min kita tidak punya pilihan kenapa? karena ketaatan kita kepada Rasul itu mutlak melebihi segala-galanya di atas itu hanya ada satu ketakwaan hanya ada satu ketaatan ketaatan yang tertinggi itu kepada Allah lalu kepada Rasul dia mengalahkan segala-galanya termasuk dia mengalahkan kemauan kita disini kalau orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya dia pasti akan tunduk disitu lalu setelah setelah dia mengatakan bahwa ini adalah perintahnya Rasul Zainab masih bertanya apakah engkau ridho? apakah engkau ridho ya Rasul? saya menikah dengan dia Rasul mengatakan na'an saya ridho dan dia menjawab la'asi Rasulullah oleh karena itu karena engkau sudah ridho maka aku tidak akan aku tidak akan menolaknya aku taat kepada perintahmu inilah yang disebut nanti dalam Al-Quran ya ayyuhallatina amanu ati Allah wa ati ur-rasul wa ulil amri minkum jadi ketaatan kepada Allah itu mutlak Bapak Ibu perhatikan disini ati Allah wa ati ur-rasul ketaatan kepada Allah kepada Rasul itu juga mutlak diulang kalimat ati ur tetapi begitu jatuh pada wa ulil amri kepada pemimpin tidak ada kalimat ati ur maka sebagian mufasir mengatakan ketaatan selain kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan yang harus dengan sikap kritis kita diperintah oleh negara selama yang selama yang diperintahkan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama harus dilaksanakan tetapi kalau tidak kalau bertentangan dengan perintah Allah perintah Rasulnya ntar dulu kita harus kritis disitu kita boleh orang tua memerintah kita guru kita memerintah kita tapi kita tidak boleh 100% sami'na wa ato'na tidak boleh karena kita harus lihat dulu perintah itu berkesewaian dengan prinsip-prinsip keagamaan apa tidak tapi kalau Allah dan Rasulnya mutlak karena Rasul tidak di dalamnya di dalam memerintahkan dan sebagainya itu tidak ada nafsu sama sekali tidak ada keinginan yang berasal dari Rasul Rasulullah ini ini adalah yang dilakukan oleh Zainab binti Jahsi ini adalah amalan terhadap perintah Allah kemudian yang kedua nanti di dalam surah Al-Ahzab itu ada ayat yang berbunyi Nabi itu bagi kita semua lebih utama termasuk dibandingkan dengan diri kita sendiri jadi kalau Nabi memerlukan sesuatu kita punya juga kebutuhan sesuatu maka yang harus diutamakan itu adalah kepentingannya Rasul ayat ini nanti berkaitan dengan Umar Umar bin Khattab suatu ketika duduk bersama Rasulullah Rasulullah baru Rasul mengatakan Wahai Umar cintamu kepadaku itu harus melebihi segala-galanya jadi cinta kita kepada Allah dan Rasul itu harus melebihi segala-galanya lalu Umar menjawab Ya Rasulullah cintaku kepadamu itu melebihi segala-galanya kecuali cintaku kepada diriku sendiri itu masih di atas di atas dibanding cintaku kepadamu lalu Rasul mengatakan La Ya Umar tidak boleh begitu Umar cintamu kepada dirimu sendiri harus engkau kalahkan dengan cintamu kepadaku karena aku adalah representasi dari Allah lalu setelah itu Umar dia mengatakan Ya Rasulullah cintaku kepadamu melebihi segala-galanya termasuk terhadap diriku sendiri nah disini nah disini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan yang mutlak itu boleh hanya kepada Rasul dan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dua dua unsur ini ketaatan yang mutlak itu yang lainnya nanti ketaatan dengan bersikap kritis nah setelah setelah Zainab binti Jahsi mengatakan idhan la a'asi Rasulullah kalau begitu saya tidak akan menolak apa yang engkau minta Ya Rasulullah lalu terjadilah dia pernikahan dia dengan dengan Zaid bin Harithah apa yang menarik nanti dalam pernikahan itu terjadi dinamika dalam pernikahan itu sebenarnya Allah Rasul Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa hukum antara bangsawan dan buddha antara orang Quresh dan orang ajam antara orang Arab dan orang ajam itu sebenarnya sama mereka sama berkedudukan sama di mata Allah subhanahu wa ta'ala pembedanya adalah ketakuan kita maka kan kita sering sering melihat oh ini keluarga kita lebih utama daripada keluarga yang lain kan begitu karena lebih kaya daripada yang lain karena kita lebih berkedudukan daripada yang lain padahal nanti tidak seperti itu hakikatnya ini yang mau diajarkan oleh Rasulullah dengan menikahkan Zaid dengan Zainab lalu yang kedua yang kedua Nabi adalah pribadi yang wajib ditaati secara mutlak melebihi orang tua kita dan merebihi diri kita sendiri tadi sudah kami jelaskan disitu kemudian yang ketiga ketaatan kepada Rasul akan memberikan konsekuensi yang baik memberkahi kita dunia maupun di akhirat jadi kalau kita menikah menikahnya dengan cara yang baik dengan sesuai dengan hukum syariat yang ada di kita perjalanan pernikahan kita itu pasti akan diberkahi oleh Allah bahkan dalam Al-Quran dikatakan seandainya kalian semua itu adalah orang yang fakir dulu belum punya apa-apa Allah nanti akan menjadikan kita kaya berapa banyak diantara kita ketika kita masih bujang piring tidak punya sangkir tidak punya sudah menjadi profesional muda tapi tetap rumahnya begitu-begitu saja karena gak ada yang ngurus tapi begitu sudah menikah segala-galanya nanti ada dari kasurnya dari lemarinya dari semuanya menjadi keberkahan di situ ini yang disebut dengan yuhni humumwa yuhni itu tidak selalu bermakna Allah akan mengkayakan kita dari sisi dari sisi hartanya tidak tapi yang lain-lain kita akan tertutupi dengan istri kita kekurangan-kekurangan kita kekurangan istri juga begitu akan tertutupi oleh kita yang menarik kemudian adalah bahwa ada dinamika di dalam rumah tangga Zaid dengan Zainab ini tadi satu tahun mereka bisa mempertahankan pernikahan itu dalam proses satu tahun itu ada beberapa dinamika yang menarik yang disitu apa dinamika yang menarik itu ternyata dua orang ini sulit untuk untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebagaimana orang umum sebagaimana kelayakannya sebagaimana lazimnya sehingga dalam perjalanannya kemudian beberapa bulan setelah itu Zaid mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasul kelihatannya tidak bisa ini saya untuk terus bersama Zainab karena jauh sekali perbedaannya jauh sekali gaya hidupnya jauh semuanya jauh sehingga tidak ketemu disitu lalu Rasulullah disitu menyatakan Rasul menyatakan disitu pertahankan pernikahanmu seraya engkau tetap bertakwa kepada Allah ini kalimat yang menarik yang menarik yang pertama adalah jadi pernikahan itu sebisa mungkin dipertahankan karena belum tentu ketika kita menikah berikutnya itu lebih baik kecuali nanti dua-duanya itu didasarkan atas keritoan jadi kalau kita menjadi orang lain kemudian orang itu datang kepada kita meminta nasihat itu makanya di pengadilan-pengadilan negeri itu kalau ada ada taklik ya ada ada pengaduan dari seorang perempuan tidak langsung ditanggapi begitu dicek dulu diverifikasi dulu supaya apa supaya betul-betul yang diadukan itu betul kalau dipanggil suaminya beberapa kali mediasi tidak langsung dijatuhkan oh kalau gitu yaudah cerai aja tidak karena karena nanti kehidupan rumah tangga itu memang dibangun untuk untuk kebersamaan dari dua pihak ini tadi wat wat takullah bertakwalah kepada Allah apa artinya disini jangan sampai terjadi hal-hal yang melampaui batas suami mungkin melampaui batasnya sebagai suami melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kepada istri nanti istri juga mungkin begitu ngomong-ngom atau mengatakan sesuatu yang perkataan itu tidak sesuai dengan syariat setelah disampaikan begitu oleh Nabi Zaid tenang lalu dia kembali bersama Zainab beberapa bulan berikutnya mengadu lagi kepada Rasul lalu pada pengaduan yang kedua ini ada isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi disinilah ada isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala disinilah Rasul baru tahu ada isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa nanti belialah yang akan menikahi Zainab binti Jahsi maka pada pengaduan yang kedua ketika Zaid datang kepada Rasul Rasul masih menjawab dengan jawaban yang sama amsik alaihka zaujak wa ta'ala pertahankan pernikahanmu sebisa mungkin lalu bertakwalah kepada Allah bersamaan dengan itu lalu turun ayat turun ayat jadi ini hebatnya kalau menjadi nabi kenapa nabi yang kedua itu tidak langsung menyampaikan kepada Zaid bahwa nanti istrimu itu setelah engkau cerai akan jadi istriku karena hal itu seandainya disampaikan tidak sepatutnya tidak sepatutnya sehingga nabi dikritik nanti oleh Al-Quran baru isyarat-isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasul tidak mau menyampaikannya itu ini sekaligus pelajaran bagi kita kalau sesuatu itu baru kita rencanakan dan butuh effort yang lebih berat maka kita sampai menjelang 100%-nya saja baru menyampaikan kepada orang lain karena seringkali banyak hal yang kita yang kita sampaikan di awal itu nanti hancur karena memang banyak hal nanti orang sudah tahu tapi ternyata tidak seperti itu begitu yang ketiga nanti Zaid menyampaikan Rasul masih menyampaikan disinilah ayat ini turun engkau sudah dapat isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi dari pengaduan yang kedua sampai pengaduan yang ketiga itu engkau sembunyikan apa yang ada dalam hatimu bahwa ada isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala nanti setelah Zaid itu mentalak istrinya setelah itu Rasul akan menyampaikannya jadi ayat ini turun begitu ayat ini turun yang dipertimbangkan Rasul bukan hanya dua orang yang menikah ini bukan tapi yang menjadi pertimbangan Rasul juga adalah kondisi hukum yang ada pada saat itu kondisi hukum yang ada pada saat itu adalah bahwa diperbolehkan di dalam hukum jahiliah di dalam hukum jahiliah itu tidak diperbolehkan kalau ada anak angkat yang menikahi seseorang lalu kemudian setelah dicerai ayah angkatnya itu menikahi anak angkatnya karena tadi dianggapnya karena tadi dianggapnya bahwa anak angkat itu berkedudukan sebagai anak andu maka dalam hukum jahiliah itu tidak diperbolehkan seperti itu ini yang sebenarnya berat bagi Rasulullah SAW maka pada ayat itu juga dikatakan engkau agak khawatir terhadap fitnah yang terjadi apabila engkau nanti menyampaikan itu kepada Zaid padahal Allah SWT yang sepatutnya lebih engkau takuti dibanding opini-opini umum dibanding fitnah-fitnah yang terjadi setelah engkau menyampaikan kepada Zaid maka Rasul sengaja disini mendiamkan jadi dalam konteks ini yang ditakur inilah yang disebut dengan maksum Rasul tidak akan pernah berbuat dosa tapi hal-hal yang kecil seperti ini nanti ada teguran dari Allah SWT nah setelah itu setelah itu ditolaklah Zainab binti Jahsi ini oleh Zaid apa hikmah dibalik penolakannya itu apa hikmah dibalik adanya tolak yang pertama pengalaman pernikahan itu yang tidak selalu sekufu ini memang harus dipertimbangkan jadi yang tidak sama yang tidak sama cara berpikirnya yang tidak sama tingkat ekonominya itu perlu dipertimbangkan oleh sebab itu sebaik-baiknya pernikahan itu yang sekufu yang masing-masing sudah mengenal tidak jauh perbedaan diantara keduanya itu relatif lebih mudah yang kedua yang kedua yang kedua menjadi model berlakunya hukum Islam jadi ternyata apa yang terjadi pada Zaid dengan Zainab disini menjadi model untuk menghapus hukum jahiliyah pindah kepada hukum Islam bahwa dulu di zaman jahiliyah istri daripada anak angkat begitu sudah dicerai oleh oleh anak angkat itu orang tuanya tidak boleh menikahi padahal itu boleh karena anak angkat itu bukan tidak memiliki hubungan secara biologis dengan kita bukan sebagai anak kandung oleh sebab itu oleh sebab itu disinilah terjadi hukum yang radikal terjadi perubahan hukum yang radikal yang semula pada zaman jahiliyah tidak diperbolehkan kemudian di Islam diperbolehkan dan yang berat itu adalah yang harus menjalani hukum itu adalah Rasul sendiri maka nanti banyak sekali protes dari orang-orang orang-orang jahiliyah termasuk orang-orang Yahudi Muhammad kok menikahi bekas daripada anaknya sendiri lalu nanti turun ayat turun ayat di dalam surah Al-Ahzab itu makana Muhammadun aba ahadim mirri jarikum walakin Rasulullah wakhutaman Nabi'in jadi Muhammad itu walaupun dia walaupun dia dalam beberapa hal sama dengan kalian sebagai manusia tapi dia itu Nabi yang berbeda hukum-hukumnya dengan hukum manusia secara umumnya karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan Muhammad dengan Zainab nanti sebagai model untuk menegasikan hukum yang lama yang sudah tidak berlaku lagi diganti dengan hukum Islam yang menarik adalah bahwa nanti dua orang ini peristiwanya itu disebut dalam Al-Quran bahkan namanya Zaid itu tersebut nanti di dalam Al-Quran jadi satu-satunya nama bahkan dia seorang hamba hamba sahaya dulunya lalu di merdekakan oleh Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Al-Quran adalah nama Zaid nanti kita lihat yang di belakangnya setelah slide yang disini apa yang menarik dari dari pernikahan ini dan kemudian terjadi perceraian ini yang menarik adalah bahwa ketika perceraian itu didasarkan atas kerelaan hati di dua pihak maka Allah SWT itu memberi solusi yang terbaik bagi dua-duanya maka kita lihat ya Bapak Ibu sekalian kalau perceraian itu dasarnya tidak kerelaan dari dua pihak sudah nanti dalam beberapa hal sulit tidak berarti bahwa pernikahan selanjutnya itu lebih memberkahi daripada pernikahan sebelumnya karena dasarnya mungkin sudah saling benci dasarnya mungkin tidak mau ketemu lagi karena dan lain sebagainya nah disitu padahal kalau perceraian itu kan solusi terhadap persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam pernikahan ketika solusi itu diselesaikan dengan baik-baik diselesaikan dengan sama rito dikembalikan kepada Allah SWT dua-duanya itu akan dapat solusi yang terbaik di dunia maupun di akhirat kita akan lihat nanti setelah setelah dicerai oleh Zaid lalu Rasulullah SAW menunggu masa iddahnya setelah masa iddahnya Zainab sudah selesai lalu Rasulullah mengatakan kepada kepada Zaid jadi Zaid ini nanti setelah setelah cerai setelah masa iddahnya sudah selesai lalu dia datang kepada Zainab lagi disini menunjukkan apa kepada kita menunjukkan bahwa hubungan hubungan mantan baik suami maupun istri ini masih sama-sama baik keduanya tidak punya masalah apapun karena memang karena memang keduanya ini keduanya ini bercerai itu sebagai solusi terhadap kesulitan di dalam pernikahan mereka lalu Rasulullah SAW ketika Zaid ingin memberes-beresin semua barang-barangnya dia mengatakan Zaid nanti kalau engkau datang kepada Zainab katakan kepadanya katakan kepadanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menikahkan aku dengan dia lalu Zaid datang ke rumahnya Zainab ketika Zaid datang ke rumahnya Zainab ini setelah dia selesaikan semua urusan dia lalu dia menyampaikan wahai Zainab saya kesini selain membereskan semua urusan-urusan saya saya juga diutus oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW akan menikahimu setelah ini lalu setelah itu Zainab menjawab terhadap apa yang disampaikan oleh Zaid saya tidak tahu habis ini harus bagaimana tetapi saya akan sholat dan saya akan minta isyarat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka setelah itu turunlah ayat Al-Quran yang menikahkan antara Rasulullah SAW dengan dengan Zainab maka nanti setelah itu Rasul menikahi Zainab binti Zahsi dan salah satu yang bentuk daripada tahad tusbin nikmah yang dilakukan oleh Zainab binti Zahsi ketika dia nanti berbicara dengan istri-istri yang lain beliau mengatakan Zawwajakunna aba hukum wazawwajani allahu min fauqa sab'as samawa dia mengatakan kepada istri-istri yang lain kalian semua itu dinekahkan oleh bapak-bapak kalian tetapi Alhamdulillah yang menikahkan aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala ini ini adalah kalimat yang muncul dari Zainab binti Zahsi segaligus sebagai tahadus binikmahnya beliau terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara Zaid bin Harithah nanti menikah dengan Ummu Aiman Ummu Aiman ini juga bekas Buddha lalu nanti memiliki anak yang bernama Osama dalam kehidupan kemudian dalam kehidupan kemudian dua-duanya hidup dengan mendapatkan orang-orang yang terbaik menurut masing-masingnya Zaid mendapatkan orang yang terbaik menurut dia yaitu Ummu Aiman demikian juga dengan Zainab mendapatkan orang yang terbaik yang lebih baik daripada Zaid bin Harithah karena dia menjadi istri Rasulullah s.a.w. yang sekaligus dia menjadi Ummu Mu'mini dari sinilah Bapak Ibu sekalian nah ternyata ternyata apa yang menjadi keutamaan Zainab binti Jahsi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kenapa bukan sesuatu yang tiba-tiba karena dia sebelum menikah dengan Zaid bin Harithah itu memang perempuan yang baik-baik dia orang yang dermawan dia orang yang menyukai orang-orang miskin dia terkenal kebaikannya disitu sehingga satu ketika sampai Rasulullah Rasulullah itu berkata kepada Umar Zainab binti Jahsi Awwahah Zainab binti Jahsi itu adalah Awwahah lalu Umar bertanya Ya Rasulullah apa yang disebut dengan Awwahah itu dia itu kalau sudah ibadah usuk betul dengan ibadahnya dia itu kalau sudah ibadah betul-betul menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lalu ada kesan dari Aisyah r.a beliau mengatakan Zainab adalah wanita yang menyamaiku dibanding istri-istri nabi yang lain aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih baik agamanya lebih bertakwa lebih jujur ucapannya lebih menyambung lebih besar sedekahnya lebih semangat mengkhidmatkan diri dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah dibanding dirinya maka Zainab ini salah seorang yang tidak disebut di dalam sejarah itu hampir tidak ada konflik dengan siapapun di dalam kehidupannya ini ternyata menjadi sandaran kenapa tadi dia harus melewati kehidupannya itu dengan Zaid karena hikmah dibalik itu akan ada perubahan hukum yang dilakukan dengan dia menikah dulu dengan Zaid lalu setelah itu dinikahi oleh Rasulullah S.A.W. semuanya ini Bapak Ibu menunjukkan kepada kita menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita sudah punya jalan sendiri-sendiri tetapi jalan yang kita tempuh itu tidak pernah lepas dari latar belakang yang kita lakukan sebelum-sebelumnya oleh sebab itu latar belakang yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga orang-orang yang baik nanti akan ketemu dengan orang-orang yang baik juga demikian beberapa pengantar mengenai pernikahan Rasulullah S.A.W. dengan Zainab Binti Jahsi ini yang berbeda dengan pernikahan siapapun yang ada di dunia karena yang dinikahkan oleh Allah S.A.W. itu hanya dua Adam dengan Hawa dinikahkan oleh Allah S.A.W. lalu Muhammad dengan Zainab Binti Jahsi demikian kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ustaz atas paparannya pada hari ini mengenai kisah salah seorang istri Rasulullah S.A.W. yaitu Zainab dan begitu banyak pesan-pesan yang kita dapati di dalam ayat ini Bapak dan Ibu dan sekarang kita bersama-sama memasuki kolom pertanyaan ya nah disini saya mendapati pertanyaan yang pertama yang saya temukan ini adalah dari Ibu Fatlun beliau menanyakan mengenai pernikahan yang kafah apakah berlaku juga untuk laki-laki karena setahu beliau yang dikatakan pernikahan kufu itu hanya berlaku untuk perempuan apakah dikarenakan zaib pada awalnya hamba sahaya sehingga dianggap tidak kufu mohon penjelasan daripada Ustaz baik jadi pernikahan yang sekufu ini adalah pernikahan yang setara setara dari sisi baik dia sebagai kalau kita menyebutnya kalau dia berada di kelas menengah berarti kelas menengah kalau dia di kelas atas berarti kelas atas seperti itu sekufu ini tadi disebut apakah berlaku untuk laki-laki apakah hanya berlaku untuk laki-laki jadi ini berlaku buat laki-laki maupun perempuan jadi sekufu ini hanya hanya istilah yang dimunculkan dalam rangka untuk mempertimbangkan mempertimbangkan bahwa kalau seseorang menikah hendaknya mempertimbangkan sisi keseimbangan dia dengan kita misalnya kalau mereka ini adalah sarjana berarti yang sama-sama sarjana karena cara berpikirnya nanti akan berbeda jauh antara antara yang satu dengan yang lain jika tidak sama dari sisi ilmu pengetahuannya dari sisi ekonomi juga begitu dari sisi ekonomi sebisa mungkin sebisa mungkin juga sekufu setara dari sisi dari sisi kalau ini kan kalau Zaid dengan dengan Zainab ini ini yang yang ngerasa yang ngerasa sulitnya itu adalah Zainabnya sehingga perasaan sulit itu nanti disampaikan oleh Zaid kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Zainab tidak menyampaikan Zainab tidak menyampaikan kepada Rasul Sallallahu alaihi wassalam karena ketaatan beliau kepada Rasul itu melebihi segala-galanya tapi Zaid yang merasakan bahwa kehidupan rumah tangganya itu sulit maka beliau menyampaikan kepada Rasul Sallallahu alaihi wassalam sekaligus ini untuk menunjuk kepada kita bahwa diantara suami dan istri itu kalau ada kalau ada masalah gitu letakkan sampaikan masalah itu kepada orang yang terpercaya karena orang yang terpercaya itu nanti akan memberikan treatment yang sesuai dengan apa yang apa yang menjadi kebutuhan daripada keluarga itu tapi kalau orang itu tidak mengetahui langsung daripada daripada masalah yang ada di dalam keluarga yang berkonflik ini ini juga nanti menjadi masalah oleh sebab itu apakah sekofu itu hanya berlaku untuk laki-laki tidak berlaku juga nanti untuk perempuan jadi dari baik dari keluarga suami maupun keluarga istri sebaiknya mempertimbangkan mempertimbangkan itu sebab kadang yang terjadi sekarang itu malah sebaliknya yang terjadi anak kita yang mau menikah itu yang dia memaksakan diri padahal mungkin orang tuanya sudah memberikan memberikan rambu-rambu jangan begini dong kelihatannya ini begini kelihatannya tidak sesuai nanti disininya tapi kadang-kadang yang mau menikah ini merasa bahwa nantilah kalau sudah nikah nanti bisa diselesaikan ternyata tidak juga contoh yang paling mudah adalah bahwa dalam kaitannya dengan sholat mungkin mungkin ada keluarga yang ketika dia mau menikah salon diantara laki-laki ataupun perempuannya itu dia dia sering meninggalkan sholat lalu karena sudah pasangan ini sudah sama-sama dekat lalu dia mengatakan nantilah bisa diperbaiki setelah setelah pernikahan itu berlangsung tapi ternyata tidak gampang memperbaikinya itu kenapa tidak gampang karena sholat itu kalau tidak menjadi kebiasaan kita pada waktu kecil maka besarnya itu akan terus kita bertengkar sama dia hanya masalah sholat sehingga sampai dewasa pun sulit untuk menegakkan sholat di dalam keluarga nanti-nanti berpengaruh kepada anak-anaknya ketika anak-anak sudah banyak sudah sulit lagi untuk untuk kita berbicara mengenai perceraian karena pertimbangan-pertimbangannya sudah sudah sangat kompleks bukan hanya suami dan istri tetapi juga pertimbangan yang lain jadi sekufu ini berlaku juga untuk perempuan bukan hanya berlaku untuk laki-laki baik berikutnya berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ika pertanyaannya ada kasus dimana suami istri sudah pisah selama satu tahun suami juga sudah tidak menafkahi istrinya lagi istri sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama tetapi dibatalkan suami karena alasan administratif suami tidak mau menceraikan dengan alasan takut dikarenakan dimurkai oleh Allah bagaimana pandangan Ustaz baik banyak sekali banyak sekali hal-hal yang administratif itu menjadi alasan untuk menghalangi terjadinya solusi di dalam di dalam pernikahan jadi tadi misalnya suami ini sudah meninggalkan istri bahkan tidak menafkahinya selama satu tahun ini kalau kalau kita merujuk kepada perjanjian yang ada di dalam buku nikah itu maka secara otomatis ini kan sudah kalau sudah satu tahun dia sudah tertalak tetapi ketika nanti dibawa ke pengadilan pasti tindakan yang pertama yang diambil oleh pengadilan itu adalah mendamaikan kedua-duanya jadi didamaikan dulu dicari solusinya kalau misalnya kalau misalnya keduanya bisa disatukan kembali maka tentu akan lebih baik kenapa lebih baik karena memang yang dihindari di dalam pernikahan itu adalah perceraian tetapi kita harus lihat beberapa hal yang berkaitan dengan itu yang berkaitan dengan itu adalah ketika sudah tidak memberi nafkah selama satu tahun ini kan memang istri berhak untuk mengugat cerai ketika istri melakukan gugat cerai harusnya harusnya nanti yang ada di pengadilan itu dia bersikap objektif berdasarkan hukum islamnya seperti apa lalu kalau suami tadi tidak berkenan untuk menceraikan istrinya tidak bisa semata-mata alasan administratif tetapi harus dilihat pertimbangan dari sisi hukum islamnya kalau menurut saya kok lebih besar berlaku hukum islamnya disini daripada alasan administratifnya oleh sebab itu oleh sebab itu seandainya pasangan ini masih tetap menjadi suami istri kan tidak rela hati istrinya disitu sehingga perjalanan pernikahan itu tidak seperti yang pertama ada masalah yang sebenarnya dia sudah tidak serak lagi kepada suaminya tetapi suaminya disitu masih masih melakukan hal-hal seperti suami istri nah kezoliman terhadap suami disini terjadi oleh sebab itu oleh sebab itu model rumah tangga yang seperti ini sulit nanti diharapkan menjadi rumah tangga yang sakinah mawad dahwar rahmah karena istri tidak bisa tidak bisa mengungkapkan seluruh perasaannya itu dalam rumah tangga padahal rumah tangga itu harusnya menjadi menjadi wahana yang bebas baik suami maupun istri untuk mengungkapkan segala-galanya kalau di luar mungkin kita terbatas untuk mengungkapkan semuanya tetapi kalau dalam keluarga disitulah tempatnya oleh sebab itu harus ada saling keridoan kerelaan antara suami dan istri disini disini diperlukan seperti itu ketika rumah tangga itu salah satu sudah tidak rido sudah tidak rela sudah tidak serak lagi nah disini ada masalah harusnya masalah ini kalau bisa diselesaikan segera diselesaikan segera kalau tidak itu akan bertahun-tahun akan menaun dia menjadi masalah seakan-akan itu sebagai suami dan istri tetapi fungsi daripada suami istri itu tidak berjalan di dalam kehidupan rumah tangga itu ini banyak di Indonesia banyak itu kelihatan suami dan istri tapi di dalamnya itu bertengkar terus tidak pernah ada tidak pernah ada kedamaian disitu memang kelihatannya dari luar hidup bersama tapi sebenarnya tidak ada tidak ada saling menyayangi tidak ada hubungan suami istri yang sesungguhnya nah seperti itu baik Ustaz berikutnya Ustaz ada pertanyaan Ustaz mengenai status anak angkat Ustaz dengan adanya urayan yang disampaikan oleh Ustaz pada pagi hari ini sebagaimana kita dapati banyak sekali kasus angkat anak ini menamakan nasabnya itu kepada orang tua angkatnya nah sehingga menjadi kaburlah nama orang tua aslinya nah dalam hal ini kalau seandainya diketahui apa yang harus dilakukan tapi kalau seandainya ternyata tidak diketahui asal-usulnya apa yang harus dilakukan Ustaz dan terutama dalam kasus menghadapi wali pernikahan Ustaz statusnya bagaimana baik dalam Al-Quran sangat jelas ya kalau anak itu anak angkat dosa bagi kita untuk menisbatkan kepada bapaknya jadi dalam Al-Quran di dalam surah surah Al-Ahzab tadi Udu'a'u li'aba'ihim surah Al-Ahzab ayat 5 huwa aksad tu'indallah ini hukum yang tegas betul bahwa anak angkat itu tidak boleh dinisbatkan kepada kepada bapak angkatnya bagaimana kalau dia tidak diketahui nah kami punya ini kasus yang ada di Abu Dhabi gitu banyak disitu anak-anak dari tenaga kerja perempuan lalu bapaknya tidak ketahuan ketika bapaknya tidak ketahuan maka disebutkan di dalam Al-Quran mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama jadi kalau tidak ada berarti bin siapa bin Abdullah saja bin Abdullah lalu berikutnya bagaimana dalam kaitannya dengan nikah kan bapak angkatnya tidak boleh menjadi wali bagi dia karena dia memang bukan wali yang aslinya maka ketika nikah nanti diberikan kepada wali hakim diberikan kepada wali hakim dan disitu disebutkan karena memang yang bersangkutan ini aslinya bukan anak kami nah yang kadang keluarga itu sulit untuk mengemukakan adalah bahwa ketika anak ini sudah mau balik katakanlah sekarang ini satu tahun lagi dia balik itu harus disampaikan kepada anaknya bahwa dia itu bukan anak kandung kita disini disini kadang-kadang bapak ibu yang mengangkat anak itu merasa tidak pas nanti menyampaikan justru ketika itu tidak sampaikan kita dosa karena kita tidak menjelaskan status yang sebenarnya terhadap anak kita jadi kapan menyampaikannya menyampaikannya itu setelah dia balik dia sudah balik sekarang sudah sudah punya kewajiban-kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita sebutkan dulu ceritanya diceritakan ke dia bahwa dia itu sebenarnya bukan bukan anak kandung kita sehingga hukum-hukumnya nanti berbeda nah di negara-negara Arab kalau kita punya anak angkat kalau dia sudah balik itu nanti pengasuhannya diserahkan kepada yayasan tidak diasuh sendiri di rumah nah disitu di negara-negara banyaknya begitu kenapa? karena khawatir terjadi masalah dalam kaitannya dengan dosa-dosa kecil kan kalau dia banyak diantara diantara kita sudah ngambil anak angkat anak angkat ini laki-laki ibu yang ibu yang mengangkatnya itu tadi bersama bapaknya tadi kan udah dewasa pun dicium-cium disayang-sayang seperti anak angkatnya sendiri padahal dia itu orang lain ini yang kadang kita lupa kalau dia seorang perempuan kan kita juga sayang yang mengangkat ini kan dari dari kecil kan sudah saya angkat sehingga anak ini gak punya gak punya rasa apa-apa dengan saya misalnya begitu bapaknya tapi dia tetap orang lain dan disitu terjadi dosa-dosa kecil yang terus yang terus terjadi itulah yang dihindari oleh yang tahu hukum Islam maka ketika ketika dia kecil anak itu diasuh oleh dia tetapi ketika dia sudah mau balik nanti diserahkan kepada rayasan diberitahu disitu bahwa tetap pengasuhannya uangnya dan sebagainya diberi oleh orang yang mengangkatnya itu cuman nanti dia bisa biar bisa lebih mandiri lagi disitu bedanya orang-orang yang tidak mengetahui hukum sampai dewasa bahkan sampai dewasa itu diciumi segala macamnya padahal dia itu orang yang boleh dinikahi oleh bapaknya kalau dia perempuan kalau dia laki-laki orang yang boleh dinikahi oleh istri yang mengangkatnya itu tadi nah ini ini ada beberapa hal yang memang harus harus detail kita harus bisa memisahkan antara perasaan dengan hukum supaya supaya perasaan kita itu tidak mengalahkan hukum yang ada sehingga nanti menyebabkan dosa walaupun itu dosa kecil tapi kan berlanjut terus setiap hari karena dia berada di sekitar kita berikutnya Ustaz masih terkait dengan yang pertama tadi Ustaz ini pertanyaan masuk ke direct message Bagaimana apabila terjadi pernikahan anak angkat kemudian terlanjur di dalam pernikahan itu menggunakan nasab ayah angkatnya bukan nama kandung daripada mempelai wanita tersebut Ustaz kalau kalau itu terjadi sudah terlanjur dan memang tidak mengetahui sebelumnya maka harus ada pembaharuan nikah tajididun nikah jadi tajididun nikah itu boleh terjadi karena alasan seperti itu kalau ini juga yang sering salah dalam keluarga kalau kita dalam keluarga tidak terjadi tolak yang ketiga tidak perlu tajididun nikah kadang kita tidak terjadi apa-apa dengan suami dengan istri biasa-biasa saja tapi karena sudah berlangsung 10 tahun 12 tahun kemudian kita ingin memperbaharui nikah tidak ada itu pembaharuan nikah itu terjadi terjadi kalau misalnya sudah talak yang ketiga lalu kemudian lalu kemudian dia dinikahi oleh yang lain baru kita nanti menikah kembali dengan dia atau kalau enggak yang seperti ini sudah terlanjur terjadi dulu menggunakan kita sebagai ayah angkatnya lalu ternyata itu tidak boleh nah baru nanti kemudian ditajididun nikah ambil wali hakim sebagai walinya lalu bagaimana yang telah lampau yang sudah terjadi Allah mengampuni yang telah lampau Allah mengampuni apa yang telah telah lampau oleh sebab itu semoga yang telah lampau itu diampuni oleh Allah karena tidak atas dasar kesengajaan kita karena memang kita tidak tahu inilah yang disebut dengan dalam Al-Quran Rabbana la tu'akhidna inna si'na au ahto'na ya Allah jangan engkau siksa kami apabila kami lupa atau kami salah jadi lupa di sini salah di sini memang sesuatu yang tidak sengaja tapi kalau sengaja karena keteledoran kita nah ada hukum di situ walaupun hukumnya tidak tidak sekuat kalau kita sengaja nah mungkin di situ baik berikutnya pertanyaan dari Pak Kristiono beliau menanyakan yang pertama apakah kondisi pernikahan antara Zainab binti Jahshi dengan Zaid bin Harithah menunjukkan bahwa Zainab ketika itu memiliki karakter sombong terhadap Zaid itu pertama kemudian pertanyaan keduanya bagaimana bentuk hubungan antara keduanya selama pernikahan dan setelah dinikahi oleh Rasulullah dan terakhir pelajaran apa yang diambil dari peristiwa pernikahan keduanya ini baik yang pertama apakah ada sisi kesombongan kalau kita analisis dari penjelasan Zaid betapa sulitnya dia mengadaptasikan diri dengan Zainab mungkin iya ada al-gibria di situ ada sisi egoisme yang lebih tinggi ada sisi mungkin dia dia rela tadi tetapi kerelaannya itu ternyata tidak sampai hati dia dia mau mentaati Rasulullah tetapi ketaatannya itu ternyata tidak sempurna nah disitu nah tetapi di lain pihak di lain pihak ini merupakan jalan untuk terjadinya perubahan hukum yang ada di masyarakat jahiliyah dan yang menjadi yang menjadi pelaku daripada peristiwa itu adalah Zainab dengan Rasulullah sendiri Rasul sendiri yang menjadi pelakunya nah disini kemudian bagaimana hubungan setelah itu hubungan antara Zainab dengan Zaid setelah itu tidak ada masalah dalam arti bahwa ya mereka biasa-biasa saja tidak juga terlalu dekat tidak juga terlalu jauh karena Zaid ini masih sering datang kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam dan anaknya Zaid yang bernama Usamah binti Zaid ini termasuk salah seorang yang dicintai oleh Rasul bahkan Rasul mengatakan Rasul mengatakan apakah engkau akan membenci kepada orang yang aku cintai karena Rasul mencintai Zaid bin Sabit Rasul mencintai Zaid bin Sabit itu bukan karena apa-apa karena keislamannya karena dulu ketika Zaid bin Sabit ini menjadi budaknya Rasul datang bapaknya bapaknya itu datang mau mengambil mau menebus Zaid lalu Rasul mengatakan maukah engkau aku beri aku beri tawaran yang lebih menarik daripada itu bapaknya mengatakan tawaran apa yang lebih menarik dari itu engkau gak usah nebus dia tapi saya datangkan dia kesini lalu kita lihat apabila nanti dia pengen ikut kepadamu ke Yaman ambil aja itu hakmu tapi kalau dia nanti pengen tetap disini bersama saya engkau harus merelakannya kemudian bapaknya itu dengan yakin dia mengatakan ya kita terima tawaran itu itu lebih menarik daripada saya harus membayar membayar sejumlah uang untuk menebus Zaid lalu didatangkan Zaid itu oleh Rasulullah ya Zaid kamu tahu ini oh ini bapak saya kamu tahu yang sininya oh ini paman saya sekarang paman dan bapakmu ini datang kesini untuk menebus menebusmu dariku lalu aku tawarkan tadi yang lebih baik daripada menebus itu engkau saya datangkan kesini lalu engkau milih sekarang apakah engkau milih dia bapak mu itu sehingga engkau bisa kembali ke tanah airmu di yaman atau engkau masih tetap mau bersama aku disini apa yang terjadi Zaid mengatakan aku lebih memilih bersamamu disini karena dia tahu bahwa Muhammad itu berbeda dengan yang lain karena dia tahu itu isyarat-isyarat yang terjadi pada Rasulullah melebihi manusia yang lain ternyata betul nanti Muhammad ini menjadi Nabi oleh sebab itu nanti Zaid bin Haridzai ini menjadi orang yang mulia yang semulanya hanya sebagai seorang Buddha saja kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil dari pernikahan Zaid dengan Zainab ini yang pertama Allah merubah jadi Allah merubah hukum itu ini sangat ekstrim kalau menurut saya harusnya merubah hukum itu biasa-biasa saja misalnya hukum komer lalu dirubah oleh Allah secara bertahap tetapi ini tidak ini yang menjadi pelakunya itu Nabi sendiri sehingga Nabi pun ngerasa bahwa untuk menyampaikan langsung kepada Zaid itu butuh waktu nyari timing sehingga Nabi sempat dikritik oleh Allah kenapa engkau tidak langsung ngomong kepada Zaid kenapa engkau pertimbangkan masyarakat yang ada di situ padahal ini hukumnya Allah nah di situ inilah manusia kan kita kita dalam hal ini kita tahu kebenaran tapi kebenaran itu kan harus dilakukan dengan metode yang bagus semangka sering dikatakan metodologi itu kadang dia dan dalam banyak hal lebih penting daripada materi yang kita sampaikan kalau kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang salah salah juga kita maka metodologi itu menjadi sangat penting menjadi sangat penting tool itu menjadi sangat penting supaya apa supaya yang kita sampaikan itu sesuai timingnya orangnya sudah sesuai sudah siap untuk dikatakan bagaimana bagaimana nah seperti itu oleh sebab itu oleh sebab itu disini ada ada pembelajaran yang berasal dari Rasulullah s.a.w. walaupun Rasulullah dikritik tidak apa-apa walaupun yang mengkritik itu Allah tidak apa-apa tetapi Rasul masih mencari timing yang tepat dimana harus menyampaikan kepada Zahid nanti bagaimana menghadapi kita kan menghadapi kritik orang lain itu kan harus diatur juga kita atur supaya apa supaya kritiknya itu tidak terlampau ekstrim supaya nanti kalau kita menanggapi juga proporsional ini beberapa hal yang mungkin ada hikmah yang terdapat di dalam pernikahan antara Zahid dengan Zainab berikutnya pertanyaan terkait dengan pernikahan ini yang telah yang telah atau akan dilaksanakan namun didahului dengan eksiden istilahnya disini jadi dari Bapak Eyang Prasati beliau menanyakan bagaimana kalau pernikahan itu sudah terjadi dan diwali oleh ayah kandungnya sendiri namun ketika anak itu terlahirkan terlahirkan itu di luar pernikahan istilahnya bagaimana jadi statusnya itu menurut Ustaz jadi ini sudah terjadi jadi pernikahan terjadi untuk anak kandungnya tetapi dalam proses kelahiran anak itu anak itu lahir sebelum pernikahan sebelum dia menikahi ibunya boleh jadi seperti itu ya pernikahan yang seperti itu memang lazim dilakukan dan harusnya memang dilakukan seperti itu jadi kalau peristiwanya sudah terjadi aksidennya sudah terjadi sudah hamil lebih dulu seperti itu memang ini sebaiknya yang menghamili itu dinikahkan dengan yang dihamilinya bagaimana hukumnya hukumnya anaknya itu tentu dia hukumnya adalah tetap hukum perzinahan karena itu terjadi sebelum pernikahan yang sesungguhnya bagaimana terlalu kelanjutan setelah itu yang kelanjutan setelah itu halal diperbolehkan di situ kenapa harus dinikahkan dengan orang yang orang yang menghamili tadi karena kepada siapa lagi dia yang seharusnya dinikahkan tidak ada yang layak lagi kalaupun ini kan yang seringnya begini yang menikahi si Anu tapi karena keluarga tidak mau lalu mencarikan orang lain lagi nanti sebagai suami daripada yang sudah hamil ini tadi kalau yang mau menikah ini adalah orang lain maka pernikahannya harus menunggu sampai anak itu lahir dulu tapi kalau yang mau menikahi ini adalah yang menghamili tadi ini boleh di tengah perjalanan itu sampai nanti kemudian melahirkan supaya apa supaya nanti kemuliaan daripada keluarga kemuliaan daripada anak kemuliaan dari suami istri itu tetap terjaga memang ada masalah sebelum terjadi itu tetapi masalah itu tidak boleh dipanjang-panjangin gitu loh masalah itu tidak boleh dipanjang-panjangin nanti aja kalau sedangin enggak kalau memang dia yang menghamili dia yang harus menikahi dan dalam proses seperti itu dinikahkan saja supaya apa supaya terjaga kehormatan keluarga supaya terjaga juga kehormatan yang perempuannya supaya terjaga juga kehormatan yang laki-lakinya supaya terjaga juga nanti kehormatan anak yang akan dilahirkan tetapi ini kan masalah ini masalah yang lain lagi masalah yang lain lagi yang sering itu adalah keluarganya enggak mau dengan yang menghamili itu ini masalah dia lalu maunya dengan si Anu si Anunya enggak bisa dinikahkan sekarang tapi harus dinikahkannya nanti setelah anaknya itu lahir setelah anaknya lahir itu sudah jelas apa yang jelasnya itu bahwa anak itu bukan anaknya si Anu tadi yang dimauin oleh orang tuanya tapi anak itu adalah anaknya yang menghamili itu yang diperlukan kejelasan dalam kita itu kan disitu kenapa harus ditunggu sampai lahir karena memang bukan bukan bapaknya itu tetapi kalau itu bapaknya dan sudah terjadi eksiden sebelumnya ya harus harus segera dinikahkan supaya menjaga kehormatan banyak pihak tadi baik baik Ustaz dan ini pertanyaan dari Pak Gufron Sumaryono menemukan saya bisa mengartikannya jadi beliau menyampaikan bahwa pernikahan itu diberlangsungkan harus ada kecondongan antara satu dengan yang lainnya antara suami istri itu harus ada kecondongan terlebih dahulu untuk dasar terciptanya suasana sakinah dalam rumah tangga itu namun ada beberapa kasus orang tua memaksakan pernikahan anaknya itu nah boleh jadi pernikahan itu tidak disukai sesungguhnya oleh putra atau putrinya nah bagaimana pandangan Ustaz baik Bapak Ibu tentu zaman ini berubah ya zaman berubah dulu ketika orang tua kita mungkin tidak tidak mengenal banyak banyak lain jenis yang berbeda dengan kita mungkin yang namanya pernikahan dijodohkan oleh orang tua itu sesuatu yang lazin tetapi sekarang tidak kita harus mengikuti perkembangan ini sehingga antara calon suami dan istri itu alangkah baiknya kalau sudah memiliki kecondongan sudah pernah kenal sebelumnya sementara dulu kita tidak dulu orang-orang tua kita itu yang penting lihat aja dulu wajahnya gimana melihat orangnya seperti apa nanti ditunggu beberapa bulan lagi kalau sudah cocok mudah bismillah yang begitu sekarang ternyata tidak bisa begitu sekarang ini kompleks kompleks dia sudah punya dia punya orang-orang yang dia kenal seperti itu dia sudah punya wawasan yang lebih luas lagi tidak seperti dulu nah ini yang berbeda oleh sebab itu kalau ada orang tua yang masih memaksakan seperti itu itu berarti tidak mengikuti petunjuk Rasul Rasul mengatakan alimu awladakum ajari anak-anakmu itu sesuai dengan zamanmu sekarang zamannya sudah berubah zamannya zamannya ini zamannya anak-anak kita zamannya kita itu sudah lewat gitu zaman pernikahan kita kan sudah lewat buktinya apa buktinya kita sudah punya banyak anak kita sudah banyak cucu kan sudah lewat zaman kita nah zaman sekarang ini harus diikuti kepada zamannya anak-anak oleh sebab itu yang bagus adalah dipertemukan dipertemukan antara zaman dulu seperti apa zaman sekarang seperti apa ada kecenderungan ada kecenderungan dari salon anak-anak kita oh dia punya salon ini salon ini disampaikanlah kepada orang tua kan tetap bisa dipertemukan antara kemauan anak dengan kemauan orang tua nah disitu masih bisa dipertemukan oleh sebab itu diperlukan dialog diperlukan dialog diperlukan komunikasi yang lebih baik lagi antara orang tua kepada anak tidak masalnya tidak masalnya kita sebagai orang tua maksain nah disitu kenapa toh yang menjalankan hidup itu nanti yang menjalankan kehidupan keluarga itu bukan kita maka yang terbaik itu adalah orang tua hanya menyampaikan pandangannya kalau diminta apalagi nanti kalau sudah berkeluarga banyak orang yang sudah berkeluarga orang tua mau campur aja mau mencampur aja seakan-akan itu anaknya dulu karena orang tua kan tetap menganggap anak itu sebagai anaknya sampai kapanpun bahkan orang tua itu sering menganggap dia kan anak kecil kita ini sering menganggap anak-anak kecil padahal itu anak itu udah menjadi orang hebat nah disitu nah disini disini kita perlu orang tua perlu update juga karena orang tua yang tidak update nah disitu oleh sebab itu oleh sebab itu zaman sudah berubah zamannya ini zaman sekarang ini adalah zaman anak-anak kita kita melindungi mereka kita mengawasi mereka kita memonitor mereka tapi tidak saatnya kita memaksakan yang punya yang punya kehidupan itu mereka oleh sebab itu kita hanya nanti memberikan rambu-rambu begini 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 dipertimbangkan kan ada pengalaman orang tua dulu begini begini itu itu beberapa hal yang harus dipertemukan dan untuk mempertemukan itu perlu dialog perlu komunikasi yang baik antara kita dengan anak-anak kita baik Ustaz baik Ustaz dan ini merupakan pertanyaan terakhir saya kira yang pertama apabila terjadi kehamilan di luar pernikahan apakah setelah anak itu lahir nanti mereka memperbarui pernikahannya kemudian yang kedua dari Ibu Oom menyampaikan bahwa apakah sebetulnya kepada perempuan yang sedang hamil itu walaupun dengan pasangan yang menghamilinya mereka tidak diperbolehkan menikah sampai dengan sudah dilahirkannya bayi yang dikandungnya itu mohon penjelasan Ustaz jadi yang terbaik kalau kita mengetahui bahwa yang menghamili adalah yang bersangkutan itu dinikahkan ketika dia hamil karena untuk menjaga menjaga kehormatan banyak pihak tadi untuk menjaga kehormatan banyak pihak apakah perlu kita memperbarui nikah lagi nanti setelah itu tidak yang tidak diperlukan pembaruan nikah setelah dia lahir tapi ada sebagian sebagian pendapat yang mengatakan diperbarui aja toh 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 sebenarnya kenapa diperbarui karena menganggapnya ini sebagai orang lain padahal tidak padahal harusnya dia karena sudah jelas bahwa yang yang menghamili itu adalah si itu lalu dinikahkan saja dia selesai disitu masalahnya nah apakah perlu pembaharuan nikah harusnya tidak tapi kalau mau diperbarui ya silahkan saja nah disitu tetapi harusnya tidak kenapa ditunggu setelah hamil kenapa ditunggu setelah lahir ini membayangkan kalau yang menikahi itu adalah orang lain karena nasabnya nasabnya supaya jelas orang lain orang lain tadi kalau dipaksa misalnya ada orang lain setelah dia hamil dia hamil dengan orang lain tapi ada laki-laki yang dipaksa untuk menjadi suaminya dia nah ini kezoliman inilah yang menutupi nanti nasab daripada anaknya itu ini yang tidak diperkulihkan oleh sebab itu oleh sebab itu kalau dia orang lain bukan dari bukan dari bapak yang menikah itu mendingan nanti nanti saja kalau sudah 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 lahir tapi kalau dia memang itu bapaknya yang harus harus dinikahkan segera untuk menjaga kehormatan jangan jangan sampai kita itu menjadi malu baik dari keluarga laki-laki atau perempuan itu panjang jadinya karena menunggu menunggu melahirkan tadi baik ustad sebagaimana kita kami sampaikan bahwa pertanyaan terus berdatangan namun hari telah menunjukkan jam 7.57 pada saat ini jadi kepada bapak-bapak ibu yang pertanyaannya belum terhantarkan dalam pertemuan hari ini mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya bersama Ustadz Dr. Hariri dapat kita sampaikan kembali dan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini Ustadz bagaimana biasa kami ingin mengundang Profesor Dr. Suhariri Rektor Universitas Dian Nusantara silakan Prof untuk menyampaikan sambutan dan pesan-pesannya aduh mohon maaf nih Pak Ustadz Esanuddin lagi olahraga ya pokoknya kalau ada kesempatan isilah hari dengan olahraga sambil mendengarkan nanti penyusul mendengarkan tausiyahnya ya tetap harus jalan jadi dari subuh tadi tetap dibuka bahasan mendengarkan tausiyah bahasan sekaligus Ustadz Dr. Muhammad Hariyadi yang luar biasa jadi memang kalau bicara masalah sejarah Nabi dengan para sahabat waduh gak ada pandingannya nih Dr. Hariyadi ini sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga dijawab dengan sangat bagus sekali dan saya kira penanya-penanya puas dengan jawaban Dr. Hariyadi memang waktunya jadi kelihatan terbatas sekali ya dengan begitu banyak masalah yang muncul dari orean Dr. Hariyadi tadi pasti banyak orang-orang yang cerit pandai yang ada di sini juga dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari tetapi jawaban-jawaban yang mengacu kepada Surah Rasulullah itu menjadikan penyerahan bagi semua yang bertanya termasuk Bupatron tadi Pak Kristiano yang memang sudah ahlinya di bidang ya kalau saya ini mendengarkan saja dan mendapatkan begitu banyak ilmu dari Dr. Hariyadi yang luar biasa dan memang sudah terlalu lama nih gak ketemu Dr. Hariyadi ya kalau bisa memang paling lambat dua minggu sekali Pak Sandudin jadi sebulan Prof ini tidak hadir ya udah sebulan dia sibuk sekali udah para jamaah juga udah sangat rindu dengan urean Dr. Hariyadi jadi sekali lagi terima kasih Dr. Hariyadi ini sampai jam 8 pas mau lewat ini sebentar saya kebetulan harus mukul lagi jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian dan selamat menikmati sajian Dr. Hariyadi yang luar biasa dan insya Allah semua pertanyaan tadi dijawab dengan sangat memuaskan sampai berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat berolahraga Prof semoga dan semoga banyak petparnya dan siapa tahu dapat berdiri sampai saat ini sambil mendengarkan Dr. Hariyadi gak pernah dapat par karena asiknya mendengarkan baik Pak Sandudin terima kasih Prof Assalamualaikum nah Bapak dan Ibu yang dirahmat ya Allah demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Prof Dr. Hariyadi semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan kepada beliau dan juga keluarganya beserta semakin tubuh dan berkembangnya undirah nah baiklah Bapak dan Ibu kita segera sampai kepada akhir acara kita pada hari ini setelah kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa mengenai kisah salah seorang istri Rasulullah Sallallahu dan juga sahabat Rasulullah yang luar biasa sekaligus putra angkatnya itu Zaid bin Harithah dan Zainab r.a mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah sebanyak-banyak insulasnya dari apa yang telah disampaikan oleh beliau dan kami mendapati bahwa betapa refleksi dari kisah yang telah dihantarkan ini mengadikan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang kita dapati dalam kehidupan keseharian kita baik mengenai masalah anak angkat putra angkat ataupun mengenai masalah pernikahan-pernikahan yang terjadi baik yang di luar apa baik mengenai kehamilan yang di luar pernikahan dan sebagainya mudah-mudahan atas jawaban yang telah beliau berikan memberikan pencerahan yang sangat baik bagi kita semuanya dan kepada beliau alah anugerahkan ganjaran yang berlipat ganda dan kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama kita mendengarkan doa yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Hariadi dan sekaligus kami baru saja menerima permintaan via WA dari Ibu Zainal Sujais yang memohon doa kepada Bapak dan Ibu seluruh jamaah pengajian ngaji barang online ini pada jam 8 ini sekarang ini sedang akan dilaksanakan operasi kepada menantu beliau yang bernama Teddy Hairudin mohon mohon Bapak dan Ibu semoga pelaksanaan operasi dapat berlangsung dengan baik dan lancar dan semoga Ananda Teddy Hairudin dapat segera sehat dan pulih kembali kepada Ustadz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Prof. Suhari Yadi yang kami muliakan beserta para profesor yang lain para sesepuh di ngaji barang online semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur memberkahi waktu memberkahi kegiatan kita mari kita tutup dengan bacaan doa semoga yang memiliki hajat dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga yang sakit diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyakitnya semoga yang mengalami kesulitan juga diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Na'amin Hamdan Syakirin Hamdan Yulafin Amah Wa Yukafu Amal Zidah Ya Rabbana Alhamdulillah Alhamdulillah Kamiyambahili Jilalikal Karim Alhamdulillah Allahumma barikna fi majlisina hadha wa barikna fi usratina wa barikna fi zuriyatina wa barikna fi amwalina Rabbana inna ka'afu wa karim wa hibbul affa fa'afu anna Allahumma lada da'alana zamban illa kudretah wala hamman illa farrajtah wala zainan illa kudetah wala maridun minna ananda tadi hari 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 tadi khairuddin dan semuanya orang-orang yang sedang sakit wala maridun minna illa syafetahu wa afaitah wala hajatan nakhawaiji dunya illa kudetah wa yasratah ya Rabbana amin amin Allahumma salluka selamatan fi ddini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyatatan fil almi wa barukatan fil rizki wa taubatan qabbalan mawad wa rahmatan inda mawad wa mahbiratan ba'da mawad Allahumma hawin alayna fisa karatil mawad wa nna jada minna nar wa rafa inda amin alhamdulillah terima kasih Ustaz atas doa yang telah diantarkan semoga diijabahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya dan baiklah Bapak dan Ibu dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini maka berakhir pula acara ngaji bareng online dan beranda kita pada hari ini episode ke 600 pada hari ini insya Allah kita akan berlanjut acara kita esok hari dengan narasumber yang baru pula kepada Ustaz sekali lagi terima kasih mohon maaf lain dan batin wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati